Ini menjadikan Indonesia sebagai lupu... Sumatera Selatan dinilai harus segera mempercepat hilirisasi komoditas andalan provinsi ini saat melemahnya permintaan pasar dunia. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bernadette Rubiani, menerangkan saat ini perekonomian sumser bergantung pada sektor primer dengan me-expor kelapa sawit, karet, dan batu bara yang belum memiliki nilai tambah. Melihat kondisi permintaan pasar yang lemah dan ketidakstabilan harga komoditas andalan tersebut adalah peluang untuk mempercepat hilirisasi. Batu bara sumsel yang masuk dalam sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi tinggi pada ekonomi provinsi ini, termasuk karet dan kelapa sawit yang berada dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pasar global yang lagi melemah, menurut saya ini memang harus segera melakukan hilirisasi dan saya kira arah untuk substitusi impor sudah bisa dimulai. Karena kita punya banyak-banyak komoditas yang harusnya bisa diolah dan mungkin bisa menjadi substitusi bagi impor-impor kecuali mungkin mesin-mesin dan sebagainya itu. Peluang hilirisasi akan terbuka dengan rencana dimulainya kembali aktivitas pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api. Hal itu dapat menciptakan nilai tambah dan dampak ikutan untuk perekonomian Sumatera Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang Tim Liputan, Kompas TV, Palembang